Halo CSCSku, bertemu lagi dengan Manusia Madesu di Easy Film Baiklah berikut ini gue akan meringkas kisah hidup vokalis black metal asal Norwegia bernama Gal Ya, dikenal sebagai vokalis dari band black metal bernama Gorgorod Yang selalu melakukan aksi kontroversialok Ke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys Apa-apa kita mencari manusia Membotakan mata, mengusungkan jiwa Seair kesudian, tak lagi kau dengar Inilah saat yang kau melihatnya Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku Dengan Apri membarat, dengan asap bermakna Marilah rabat, cari kenyataan Marilah rabat, cari kenyataan Sin dibuka oleh seorang pria bernama Christian Ivan Espadel Atau yang lebih dikenal sebagai Gal Ia lahir pada 7 Agustus 1975 di Norwegia Ayahnya merupakan seorang petani Sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga Kedua orang tuanya merupakan penganut pagan Dan sangat percaya dengan hal mistis atau supranatural Hingga mengajarkan Gal untuk menghormati para leluhurnya Yang membuatnya sangat membenci agama Kristen Sejak kecil Gal dibesarkan seperti orang yang terisolasi Karena ia tak diizinkan untuk berinteraksi dengan orang lain Dan jika ia membantahnya Ia akan disiksa oleh kedua orang tuanya Hingga mengurungnya seperti binatang Karena hal tersebut, Gal mengalami trauma Dan terlihat seperti orang primitif yang tidak berpendidikan Lalu ketika Gal masuk ke bangku SMP Ia memilih sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya Meski harus berjalan kaki sepanjang 15 kilo Hal itu ia lakukan karena ingin hidup bebas dari tekanan orang tuanya Dan merasakan hidup normal seperti masyarakat pada umumnya Selain itu, Gal juga ingin sekali memiliki teman Setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan Di sekolahan, ia sangat disukai oleh teman sekelasnya Karena ia pandai melukis meski hanya dengan alat seadanya Kemudian, setelah ia masuk ke bangku SMA Gal mulai menyukai musik yang membuatnya menemukan jati dirinya Selain itu, ia mulai tertarik dengan musik black metal Ketika teman sekelasnya memberikan kaset dari band-band metal terkenal Seperti Venom, Bacori, Mayhem, dan masih banyak lagi Bahkan, Gal semakin mendalami arti dibalik lagu black metal Yang ia gambarkan sebagai masa kelamnya Yang pernah ia alami selama bertahun-tahun Tak hanya itu, ia juga memutuskan menjadi penganut satanisme Karena ia tidak percaya dengan adanya Tuhan Pada tahun 90-an, Gal memilih keluar dari rumahnya Dan mulai menghadiri acara musik komunitas Ia juga tergabung dalam skena black metal di Norwegia Yang saat itu telah menjadi skena black metal paling terkenal di Eropa Di periode tersebut, Gal tinggal di rumah tua Yang sudah terbengkalai dan menjadi pelukis jalanan Untuk membiayai kehidupan sehari-harinya Meski harus hidup dalam kondisi yang serba kurangan Namun ia sangat menikmati hidupnya Karena ia tidak lagi memiliki tekanan dari kedua orang tuanya Beberapa bulan kemudian Ia mulai terlibat dalam aksi pembakaran gereja Dan melakukan ritual persembahan kepada iblis Lalu karena sikapnya yang dianggap aneh dan berani Gal mulai dikenal oleh banyak orang Hingga menjadi sosok yang cukup disegani Di skena black metal Norwegia Pada tahun 1992 Gal semakin tertarik dengan satanisme Sampai mengaku jika dirinya sebagai anak Lucifer Selain itu, ia sangat membenci ajaran agama Kristen Karena menurutnya Jika kaum Kristen telah membantai para leluhurnya di Skandinavia Beberapa hari kemudian Ketika Gal akan menuju tempat tinggalnya Ia menculik seorang pendeta untuk disiksa Dan akan disembahkan kepada iblis Namun pendeta tersebut Berhasil meloskan diri Walaupun sang pendeta Harus mengalami luka serius Setelah ditikam sebanyak 5 kali Karena kejadian tersebut Gal kemudian ditangkap dan dipenjara selama 5 bulan Atas tuduhan penyerangan Dan percobaan pembunuhan Tetapi karena kejadian tersebut Namanya semakin dikenal oleh banyak orang Hingga mulai menjalin pertemanan Dengan beberapa orang berpengaruh Di skena black metal Norwegia Seperti Hieronymus Semot Dan Abad Beberapa bulan kemudian Ketika Gal Sedang nongkrong bersama teman-temannya Ia ditemui oleh Falk Bikernes Untuk mengajaknya melakukan aksi pembakaran gereja Namun Gal menolak ajakan tersebut Karena ia tidak suka dengan ideologi rasis Yang dianut oleh Falk Bikernes Di sana Gal juga mengatakan Walaupun ia seorang satanisme Tetapi dirinya sangat membenci rasisme Pernyataan tersebut Kemudian memicu perkelahian Antara mereka berdua Hingga menimbulkan konflik Di skena black metal Norwegia Meski begitu Gal dan Bikernes Tetap berteman Walaupun Tidak lagi saling sapa Seperti sebelumnya Pada tahun 1993 Gal bersama teman tongkrongannya Membentuk band yang membuatnya Semakin terkait dengan skena black metal Di Norwegia Bersama band tersebut Gal muncul di berbagai acara komunitas Dengan menggunakan citra satanisme Yang sangat mengerikan Setelah itu Gal ditemui oleh Hieronymus Untuk merekam lagu Di studio miliknya Selama sisi rekaman Hubungan Gal dan Hieronymus Semakin akrab Hingga mereka berdua berencana Akan membuat proyek bersama Namun dua minggu kemudian Hieronymus ditemukan tewas Akibat ditusuk oleh Falk Bikernes Karena perbedaan pendapat Kematian Hieronymus Menjadi berita besar Sampai menggemparkan skena black metal Di dunia Mendengar hal itu Gal menyimpan dendam Kepada Fikernes Karena sudah tega Menghabisi nyawa temannya sendiri Lalu setelah kematian Hieronymus Skena black metal di Norwegia Mulai diawasi oleh polisi Hingga beberapa acara musik metal Di Oslo Sering diubarkan oleh kepolisian Lalu akibat dari penusukan tersebut Fikernes akhirnya ditangkap Dengan berbagai tuduhan Termasuk pembunuhan Kepemilikan senjata api Kepemilikan dinamit Dengan jumlah yang sangat besar Pada tahun 1994 Eksistensi black metal di Norwegia Mulai menurun Setelah banyak anggotanya ditangkap Atas berbagai tuduhan Saat itu Gal yang ingin membangkitkan Kembali skena black metal di Norwegia Kemudian bersama bandnya Merilis demo namun dianggap gagal Meski begitu Mereka tidak pantang menyerah Dan melakukan pertunjukan Di berbagai negara Seperti Sweden Belgia Dan Perancis Hal itu Disebabkan karena Festival musik metal di Norwegia Selalu diubarkan oleh masyarakat Dan pihak kepolisian Pada tahun 1995 Mereka merilis album pertamanya Dengan menampilkan drummer barunya Mereka juga Menggelar tur lima kota Di Sweden dan Belgia Yang membuat nama Gal Semakin terkenal Di skena metal Eropa Lalu saat Gal diwawancara Tentang aksi pembakaran gereja Ia mengatakan Jika dirinya juga terlibat Dalam aksi tersebut Karena menurutnya Pembakaran gereja Merupakan bentuk ekspresi Atas kebiadaban umat Kristen Yang telah membantai Masyarakat Skandinavia Di masa lalunya Namun masyarakat Saat itu telah Menyalah artikan Aksi tersebut Dan menganggap Jika komunitas black metal Berisi orang-orang Yang anti terhadap agama Sepanjang tahun tersebut Sampai 1997 Gal bersama bandnya Telah tampil Di berbagai acara komunitas Dan terlibat Dalam dua band Proyek barunya Namun karena Ia ingin mencari Pengalaman baru Gal akhirnya memutuskan Keluar dari band tersebut Yang telah membesarkan Namanya Pada tahun 1998 Gal diminta Oleh inferna skitaris Dari band Gorgorod Untuk menjadi Vokalis di bandnya Setelah resmi bergabung Mereka kemudian Tampil di Jerman Bersama band Krelil Ophil Dan menulis album Keempatnya Yang menerima Banyak pujian kritis Dari para kritikus musik Mereka juga Menggelar Tour Eropa Selama beberapa minggu Dan itu menjadi Tour pertama Gal Bersama band barunya Tak lama setelah itu Gorgorod bergabung Dengan label besar Asal Jerman Yang membuat mereka Dibenci oleh Komunitas black metal Di dunia Karena Dianggap telah Menjual nama black metal Untuk kepentingan Pribadinya Meski begitu Gal dan kawan-kawannya Tidak peduli Dengan statement tersebut Karena menurut Gal Bersikap idealis Tidak akan membuat Krut kenyang Apalagi bisa menjadi terkenal Ia juga menambahkan Bahwa dirinya Tidak peduli Dibenci banyak orang Karena hal tersebut Yang ia harapkan Pada tahun 1999 Gorgorod merilis album Barunya Yang berhasil sukses Secara komersial Menurut kritikus musik Album terbarunya Terdengar kelam Karena menampilkan Suara Gal Yang memiliki Karakter sendiri Selain itu Lagu-lagu mereka Juga dianggap Memiliki unsur Kegelapan Dan cocok dengan Karakter Gal Yang sangat mengerikan Lalu dengan keberhasilan Yang telah mereka dapatkan Gal kemudian Menjadi sosok Yang dikagumi Banyak orang Meski sering Melakukan tindakan Kontroversial Seperti Meminum darah hewan Sebagai spiritual Yang membuatnya Dikecam oleh Aktivis hewan Di seluruh dunia Pada tahun 2001 Gorgorod bersama beberapa band lainnya Menggelar tour Amerika Untuk pertama kalinya Tetapi tour tersebut Harus dihentikan Karena masyarakat Melarang Gorgorod Untuk melakukan pertunjukan Sampai tokoh agama Dan wali kota Juga melarang mereka Karena dianggap Akan menyebarkan Faham satanisme Kepada para remaja Pemboikotan tersebut Membuat mereka Terpaksa harus Menghentikan tour Dan memilih pulang Ke Norwegia Saat diwawancara Gal mengatakan Jika ia harus Pergi dari Amerika Karena diancam Oleh banyak tokoh agama Bahkan Ada sekelompok orang Yang berusaha Menyerang mereka Di bandara Namun dapat Dicegah oleh Sekuriti dan pihak Polisian Pada tahun 2002 Ketika Gal Sedang mengadakan Pesta di rumahnya Ia bertengkar Dengan seorang pria Karena tersinggung Dengan ucapannya Saat itu Gal lalu Memukul kepalanya Dengan gelas Sampai pria tersebut Tak sadarkan diri Dan bersimbah darah Di sana Ia juga Menyiksa Dan mengambil darahnya Yang menurutnya Akan disembahkan Kepada iblis Karena insiden tersebut Gal kembali Masuk penjara Selama 2 tahun Dan harus membayar Ganti rugi Sebesar 30 ribu dolar Di tahun berikutnya Gorgorot Merilis album terbarunya Walaupun saat itu Sang vokalis Sedang mendekam Di dalam penjara Meski begitu Album tersebut Kembali berhasil Sukses secara komersial Dan terjual Lebih dari 2 juta kopi Pada tahun 2004 Setelah Gal mendapatkan Pembebasan bersarat Mereka tampil di Polandia Yang dianggap Sangat kontroversial Pasalnya Mereka menampilkan Kepala domba Yang ditusuk Dengan simbol setan Dan ritual penyaliban Yang dilakukan oleh Model telanjang Dengan darah bercucuran Acara tersebut Kemudian dibubarkan Oleh kepolisian Karena dianggap Telah menghina agama Yang dapat dituntut Berdasarkan hukum Polandia Selain itu Mereka juga Mendapatkan kecaman Dari para aktivis hewan Karena telah melakukan Kekejaman terhadap binatang Walaupun saat itu Mereka tidak dipenjara Tetapi mereka harus Membayar denda Dan dilarang Masuk ke Polandia Selama 5 tahun Karena insiden tersebut Mereka dikeluarkan Dari label asal Jerman Karena dianggap Akan merugikan Pihak perusahaan Pada tahun 2005 Gal muncul Dalam film dokumenter Yang membahas tentang Pembakaran gereja Di skena black metal Norwegia Dalam film tersebut Ia mengatakan Jika dirinya mendukung 100% Pembakaran gereja Karena ia juga Terlibat di dalamnya Ia juga menambahkan Akan terjadi Kembali pembakaran Yang lebih besar Untuk menghilangkan Jejak agama Kristen Dan menyebarkan Faham satanisme Keseluruh dunia Tak hanya itu Gal juga menganggap Dirinya sebagai Tuhan untuk dirinya sendiri Dan menjadi setan Untuk dirinya sendiri Pernyataan tersebut Membuat banyak orang marah Sampai Gal menerima Banyak ancaman Pembunuhan Tetapi saat itu Gal memilih Tetap santai Karena menurutnya Jika kematian Merupakan sebuah Takdir yang tidak bisa Dihindari Di tahun berikutnya Setelah bandnya Merekam lagu Untuk album terbarunya Ia kembali tangkap Karena menyerang Seorang gelandangan Yang tidak bersalah Ia Kembali masuk penjara Selama 5 bulan Namun kembali Dibebaskan Setelah membayar Uang jaminan Pada tahun 2007 Gal kembali muncul Dalam film dokumenter Yang ditayangkan Oleh stasiun TV Nasional Norwegia Dokumenter tersebut Menceritakan Sisi gelap Skena black metal Di Norwegia Dan kehidupan Pribadi Gal Yang tidak pernah Dipublikasikan Di sana Gal bercerita Bahwa dirinya Adalah seorang gay Dan telah berpacaran Dengan penggemarnya sendiri Beberapa bulan kemudian Inverness Sang Gitaris Mengumumkan Jika Gal dan King Telah resmi keluar Dari Gorgorod Namun Gal Membantah statement tersebut Karena menurutnya Ia telah mengeluarkan Sang Gitaris Dari bandnya Terlebih dahulu Perselisihan hak Atas nama Gorgorod Kemudian semakin membesar Hingga harus dibawa Ke pengadilan Pada tahun 2008 Gal mengungkapkan Jika ia sedang membuat Brand fashion Yang dibantu oleh Teman-temannya Ya Bekerja sama Dengan agen model Norwegia Dan seorang desainer Yang cukup terkenal Karena hal itu Muncul rumor Yang mengatakan Jika Gal Telah menjalin hubungan Dengan seorang model Bernama Dan Deferro Tetapi saat dia wawancara Deferro mengatakan Jika ia dan Gal Hanya teman biasa Dan ia sangat takut Karena sebelumnya Deferro Telah menerima Banyak ancaman Pembunuhan Dari para penggemar Gal Pada tahun 2009 Mantan personil Gorgorod dihadirkan Di persidangan Untuk melakukan Klaim atas nama Gorgorod Lalu dengan Bukti yang kuat Hakim kemudian Memutuskan Jika sang gitaris Adalah pemilik sah Atas nama Gorgorod Secara hukum Di Norwegia Setelah itu Gal dan King Memutuskan Untuk membentuk band baru Dan merekrut Teman-temannya Bersama band barunya Gal kemudian muncul Di festival musik besar Yang dihadiri oleh Lebih dari 50 ribu penonton Dan merilis materi baru Untuk album pertamanya Pada tahun 2010 Gal memutuskan Keluar dari band Karena ingin pensiun Dari industri musik Yang telah membesarkannya Ia kemudian Muncul dalam pertunjukan teater Yang berperan menjadi Karakter putra Odin Namun setelah pertunjukan selesai Masyarakat meminta Kepada pihak teater Untuk tidak mengundang Gal Karena citranya sebagai Anti-Kristen Dan telah mendukung Aksi pembakaran gereja Sepanjang periode tersebut Sampai 2014 Gal telah berkembang Menjadi seorang aktor Dan menjadi pelukis Yang cukup terkenal Ia juga Muncul dalam film Sejarah Norwegia Untuk memerankan seorang pemanah Yang handal bernama Grimm Pada tahun 2015 Gal mendirikan band barunya Dan tampil di acara festival musik Yang digelar di Norwegia Setelah itu Ia menggelar pameran lukisan miliknya Yang dihadiri Oleh para kolektor seni dari Eropa Saat dia wawancara Ia mengatakan Jika saat itu dirinya sedang menikmati hidup Yang ia inginkan Terlepas dari stigma buruk Yang telah ia dapatkan Namun Gal dianggap memiliki hati yang lembut Seperti sering menyumbangkan uang pribadinya Ke badan amal Panti asuan Dan organisasi kemanusiaan Lalu film pun Lalu film pun Lalu film pun Selesai 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 Aku akan melakukan apapun Sesuai yang aku inginkan Bye Tukang Cuang Oke CS Terima kasih sudah menyaksikan ringkasan Ini gak selesai Saya beserta jajaran Berandal malam Kembali pamit undur diri Sampai jumpa di Episode berikutnya Bye 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 Hampur Balelol CS Rata Selesai ования Beanie Bungu Keitar Taj Tak Z ole Lalu Lalu Tuk Tuk Tek Tuku Tuk Tuk sub indo by broth3rmax